Belasan ribu botol minuman keras berbagai merek dan oplosan dimusnahkan pemerintah kota Tangerang pada Kamis siang. Untuk memberikan efek jera, para penjual yang masih mengedarkan miras akan dikenakan sanksi denda 50 juta rupiah. Belasan ribu botol miras berbagai merek dan oplosan dimusnahkan langsung oleh wali kota Tangerang dengan disaksikan tokoh masyarakat, TNI dan Polri di halaman pemerintah kota Tangerang, Banten. Pemerintah kota Tangerang dengan Dina Satpol PP tak henti-hentinya melarang penjualan miras seiring banyak korban tewas akibat meminum minuman keras. Tak hanya itu, miras juga merusak generasi bangsa, terutama para pelajar. Tahu ya bahaya miras ini yang mampu merusak generasi bangsa sehingga bisa dihindari dan kita akan terus operasi. Tapi ke depan kita akan melakukan pendataan, meminta kepada semua usaha di kota Tangerang agar berizin sehingga kita bisa lebih tindak tegas bahwa yang melanggar akan kita tutup. Supaya evaluasinya tiap tahun bukannya dari volume, tapi benar-benar ada pemberhentianlah buat tokoh-tokoh yang masih melakukan jual-beli miras tidak pada tempat. Bahaya miras yang merusak generasi bangsa dan terus beroperasi usaha miras yang ada di kota Tangerang jika yang melanggar akan ditutup. Selain itu, ke depan akan ada denda 50 juta rupiah bagi pengusaha jual-beli miras.